Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, aku Nanda Kembali lagi ke channel youtube aku Di video kali ini sejudulnya Aku mau ngebattle ini Sunscreen lokal Yang range harganya itu sama Yaitu dari White Lab Dia punya sunscreen terbaru Dan satunya lagi adalah Sunscreen, favorite sunscreen aku All the time, yaitu dari Azarin Yang Hydra Suit Sunscreen Gel Why? Kenapa Aku mau nge-review Atau nge-battle ini dua sunscreen Karena pertama range harganya mereka sama Menurut aku personally Texture-nya itu rada-rada Mirip gitu, dan juga keduanya Dalam produk lokal, so that's why Anyway, sebelum kita mulai reviewnya Jangan lupa tinggalin like Biar aku semangat buat konten terus nih buat kalian Dan juga jangan lupa di subscribe Dan hidupin tombol notifikasi Anyway, for your information Tipe kulit aku itu Lebih ke oily skin sekarang Sebenernya combination ya Normal to oily Tapi acne prone skin So, kalau kalian punya tipe kulit yang sama-sama aku Mungkin beberapa skin kira aku pake Bakal cocok juga buat kalian Anyway, langsung aja kita ke battle-nya Oke, jadi yang pertama Apa yang akan kita bahas? Seperti biasa, kemasan dulu Nah, buat si white lab ini Kemasannya itu warna putih gitu Seperti khasnya white lab lah ya Warna putih Dan juga ya menurut aku ini secara umum aja Seperti sunscreen pada umumnya Tapi dia emang lebih compact, kecil Jadi somehow kalau kalian mau Buat retouch atau kayak reapply sunscreen kalian I think this is really nice Kayak kemasannya lumayan oke banget Nah, kedua Apalagi ya Aku suka aja kemasannya itu simple Tapi elegant Nggak too much Ya, that's buat white lab ya Nah, kedua Buat si Azarin nih Kok Azarin kita udah pernah bahas ya Aku suka juga kok kemasannya Tipe gitu juga Tapi minusnya adalah Menurut aku Azarin ini kemasannya terlalu gede Sama kalau mau dibawa-bawa ke reapply gitu Kegedean gitu That's why aku jarang banget pake Azarin buat reapply Lebih sering pake kayak sun stick gitu Ataupun powder Lanjut, sesudah kemasan So, buat kemasan I think kayak white lab menang Karena lebih compact gitu Nah, selanjutnya Kita akan bahas masalah harga Nah, harganya Kalo si white lab ini Pas aku beli sih lagi diskon Jadi belinya Rp60.000 Nah, sedangkan si Azarin ini Emang harga jual seluruh Indonesia Setau aku Rp65.000 Jadi, sama sebenernya masih Apa ya Satu range lah ya Nggak jauh beda Tapi sebenernya harga asingnya Sekarang tuh Rp75.000 So, dari segi harga Jelas Azarin menang dong Dan langsung kita lanjut ke Berapa isi Dari si sunscreennya Jadi, kita sambungin juga nih Worth it nggak nih Dengan harga segitu Dapetnya berapa gram Atau berapa mililiter Di dalamnya Buat si white lab White lab ini punya Isinya cuma 30 gram Sedangkan kalo Azarin Dia menang dikit Dia ada 50 mililiter Nah, sebenernya Nggak cuma beda 20 gram ya Tapi keliatannya Kayak jauh banget Jadi, aku nggak tau Menang yang mana Yang jelas Kalo dari segi harga Of course Lebih affordable Si Azarin Dan juga lebih Banyak isinya Si Azarin So, in this case Azarin menang Iya kan Nah, buat SPF-nya sendiri Kalo si white lab itu SPF 50 PA-nya sama PA++++ Sedangkan kalo Azarin SPF 45 Sama PA-nya juga PA++++ Bedanya cuma dikit Lagi juga Kalo yang aku pernah baca gitu Sunscreen itu Sebenernya SPF 30 tuh Udah sangat efektif Yang penting Pemakaiannya Dengan jumlah yang tepat Di aplikasikan dengan tepat Dan juga di reapply Setiap 2-3 jam setawar Aku gitu Nah, sekarang Dari segi Apa sih Bahan aktif nih Kan dari setiap Dari kedua sunscreen ini Kerennya itu Menurut aku mereka Membawa Somehow ada bahan aktif Tambahan nih Edit Ingredients Nah, pertama kita akan bahas Yang white lab Nah, white lab ini Dia udah jelas banget Dia tulis nih Di depannya Itu ada Niacinamide 2% Terus ada Rekami Ada Hyaluronic Acid Sama ada Mukwort Nah, itu adalah 4 bahan aktif Tambahan Buat si sunscreen ini Dari si white lab Sedangkan Kalau dari Azarin Dia juga nulis nih Beberapa sebenarnya Baran aktif Tapi gak dia Cantumkan di dalam Di tubenya ya Tapi dia tuh ada Kayak di kotaknya gitu Kalau buat si Azarin ini Dia itu ada juga Niacinamide-nya Ada Hyaluronic Acid juga Gak salah ada Propolis Gitu Nah, kalau kedua ini Dari segi added ingredients Keduanya menurut aku Kurang lebih sama ya Hero ingredientsnya tuh Niacinamide Sama Hyaluronic Acid Bedanya aku gak tau Ada berapa persen Niacinamide di Azarin Sedangkan White lab ini mengklaim Bahwa ada 2 persen Niacinamide di dalamnya I think Kedua dari sunscreen ini Bagus Kalau kalian malah Skincare-an Dan cuma mau pake Sunscreen aja di pagi hari Dia akan kasih benefit Buat nge-moisturize Kulit kamu Dan juga ngebantu Buat ngilangin Noda hitam bekas jerawat Dan lain-lainnya Kayak ya fungsi Niacinamide sama Hyaluronic-nya Selanjutnya Keduanya itu juga Non-alkohol Nah, ini salah satu Highlighted banget Kalau Azarin Dia tulis banget Kayak 0% alkohol 0% silikon Nah, kedua ini juga Sama-sama tipe Chemical Sunscreen That's why Keduanya itu tidak ada White cast gitu loh Jadi dia emang Feelnya itu lebih ringan Daripada jelas Physical Kan dia lebih ada Kayak white cast-nya gitu Nah, anyway Keduanya punya Tekster yang Kelihatannya mirip Banget Menurut aku Bedanya sih Azarin tuh Kayak lebih transparent Kalau ini yang kayak Lebih putih Tapi somehow Feelnya sama gel Dan ketika di blend Keduanya ini Honestly Menurut aku Sama-sama mudah Banget di blend Bedanya Kalau Azarin Feel afternya Dia itu lebih Kayak pake moisturizer Dan lebih ringan Sedangkan kalau White lab Feelnya itu Lebih jauh Lebih Melembabkan Banget Jadi kayak Kalau pake Azarin Aku biasanya Masih pake moisturizer Kalau pake white lab Aku gak butuh moisturizer Nah sekarang Di wajah aku Sebenernya aku tuh Pake si white lab ini Dan gak aku set Jadi kayak gini Emang Ininya ya Finishnya itu Kayak gini Jadi dia sebenernya Masih glowy finish Tapi gak too Glowy Jadi menurut aku Enough aja Tapi kalau kalian mau set I think it's better Karena beberapa dari kita Lebih nyaman ketika Lihat kulit kita Gak minyakan gitu kan Tapi agak lebih Made gitu Nah anyway Dari kedua ini Aku akan tunjukkan Sekarang ke kalian Zoom in Tekstur Keduanya Perbandingan Nah kalian bisa liat juga ya Di layar sekarang Bahwa emang mirip banget Keduanya itu That's why Menurut aku Keduanya itu Sama-sama Worth it To buy And worth it to try Apalagi kalau kalian Belum pernah nih Nyoba si Azarin Give this a try Kalau kalian belum pernah nyoba Azarin Then give white lab a try too Overall Experience aku Sama keduanya itu Sama Kurang lebih Bedanya tuh Kayak disesuaiin aja Ada hari dimana Kewit aku tuh kering banget I think I will Choose white lab Over Azarin Tapi ketika hari itu Kulit aku emang ya Biasa-biasa aja gitu Kan aku emang oily ya Basisnya Aku akan Choose Azarin Over white lab Nah and overall In the end Kalau mau beli white lab itu Kalian bisa beli di Shopee gitu Atau Toppet Kalau Azarin Kalian juga bisa beli online Tapi setau aku Offline tuh juga banyak banget Apalagi di kota aku Di kota Palembang Kalau Di beauty beauty store gitu Tuh udah banyak banget jualnya Jadi somehow Kalau abis tuh Lebih mudah Dapet gitu ya Dan harganya tuh sama 65 ribu Di semua store So in the end Siapa yang menang Honestly Menurut aku Personally ya Sebenernya ini tipis banget ya Tipis-tipis banget Karena banyak hal yang aku Pertimbangkan In the end Aku masih milih Azarin over white lab Tapi Tapi again ya Sumpah tipis banget Karena gini Kalau Azarin tuh Di hati aku tuh Udah 5 per 5 Sedangkan White lab ini Masih 4,7 per 5 Karena ada beberapa part Yang kayak Dia lebih Cenderung Lebih melembabkan Sedangkan Emang tipe kulit aku tuh Oily Dan kedua Dia juga Sebenernya kalau dihitung-hitung Itu lebih worth it Si Azarin Karena isinya 50 gram Dan harganya lebih murah Sedangkan dia ini Isinya 30 gram Dan harganya Agak lebih mahal 10 ribu Dari si Azarin That's why Oke thank you so much I think that's all About today's video Aku cuma mau bilang Makasih banget Kalian udah nonton Sampai akhir Dan udah pantengin By the way Jangan lupa Tinggalin like Comment Subscribe Dan share ini Ke temen-temen kalian Yang bingung nih Mau beli Azarin Atau white lab ya Anyway Ini personally Adalah opini aku Yang cocok di aku Belum tentu cocok di kalian Dan sebaliknya So thank you so much For watching Kalau kalian mau beli White lab atau Azarin Akan aku taruh linknya Di bawah Kalau aja kalian mau Ke Shopee Atau Tokped gitu Mau belanja online So thank you so much I'll see you guys On my next video Bye guys